Halo co-friends, di sini ada soal yaitu volume dari kerucut tersebut adalah diketahui di sini diameternya adalah 4 cm dari alasnya, lalu tinggi kerucutnya adalah 25 cm. Nah, untuk mengetahui volume kerucutnya, kita harus mengetahui rumus dari volume kerucut terlebih dahulu. Nah, rumus volume kerucut adalah 1 per 3 dikali P dikali R dikali R atau dikali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Nah, P yang kita gunakan di sini bisa 22 per 7 atau 3,14, di mana untuk 22 per 7 jika tinggi kerucut atau diameter dan jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Selain itu, kita gunakan 3,14. Karena diameternya 4 dan tingginya 25 cm, di mana itu bukan merupakan kelipatan 7, maka P yang kita gunakan adalah 3,14. Nah, co-friends, kita ketahui jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Berarti jari-jarinya adalah setengah dikali 4 cm, yaitu 4 bagi 2 adalah 2. Jadi, jari-jarinya adalah 2 cm. Sekarang kita cari volumenya, yaitu 1 per 3 dikali 3,14 dikali R-nya adalah 2 cm, dikali 2 cm, dikali tinggi kerucutnya 25. Nah, di sini 1 per 3 dikali 3,14 dikali 2 kuadrat dikali 25. Sekarang, 1 per 3 dikali 3,14 dikali 2 kali 2 adalah 4, dikali 25. Maka, 1 per 3 dikali 3,14 dikali 4 kali 25 adalah 100. Nah, 1 per 3 dikali 3,14 dikali 100, maka karena ada 2 nol di sini, maka komanya mundur 2, sehingga menjadi 314. Jadi, 3,14 dikali 100 adalah 314. Nah, sekarang kita bagi 314 dengan 3, yaitu 3 bagi 3, 1, 1 kali 3, 3. Lalu, kita kurangi. 3 kurang 3 habis, turunkan 1. 1 bagi 3, 0, 0 kali 3 adalah 0. Lalu, kita kurangi. 1 kurang 0, 1, karena 1 tidak bisa dibagi 3, turunkan 4. 14 bagi 3 adalah 4, 4 kali 3 adalah 12, lalu kita kurangi. 14 kurang 12 adalah 2, karena 2 tidak bisa dibagi 3, maka berikan 0 di sini, lalu berikan koma pada hasil. 20 bagi 3 adalah 6, 6 kali 3 adalah 18, 20 dikurang 18 adalah 2. Nah, ko friends, 314 dibagi dengan 3 menghasilkan desimal tater hingga, sehingga di sini sisanya akan selalu 2, maka di sini hasilnya 104,6666 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bulatkan 104,6 ini ke satuan terdekat, di mana kita ketahui angka satuannya adalah 4 dan angka setelah satuannya adalah 6. Karena 6 lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas, di mana angka satuannya bertambah 1 dan angka setelah satuannya berubah menjadi 0. Maka, di sini kita bulatkan menjadi, angka satuannya bertambah 1 berarti menjadi 5, maka kita ketahui menjadi 105 jika sudah dibulatkan. Maka, volume kerucutnya adalah 105 cm3. Nah, berarti di sini 1 per 3 dikali 314 sama dengan 104,6, di mana kita bulatkan menjadi 105, jadi volumenya 105 cm3. Nah, ko friends, soal ini sudah selesai. Sampai jumpa di soal selanjutnya.